Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali Dalam materi kita pada hari ini adalah tentang matematik 10 Ini adalah hanya sekedar pengulang mengingat kembali Materi kita pada minggu yang lalu Minggu yang lalu sudah kita belajar tentang matahari beli sukun Yaitu matahari beli sukun dengan kalimat fathah dan alim Kemudian minggu yang lalu juga kita sudah membahas tentang materi matahari beli sukun yaitu kasar dengan dia Pada kesempatan ini kita akan mencoba yaitu tentang matahari beli sukun Yang nanti akan kita bahas disini adalah domah dengan wabarakatuh Seperti kita mengetahui bahwa matahari sukun adalah matkubi'i yang bertemu dengan wabarakatuh Maka matkubi'i itu nanti dibaca panjang bisa dua kemudian bisa empat harangka dan bisa juga enam harangka Baik untuk lebih jelasnya kita coba lihat contoh berikut ini Ada kata disini dalam surah yang lain disebutkan ada Ka'asli matkubi'i Nah disini ada matahari ini adalah domah dengan wabarakatuh Kemudian ada domah dengan sukun Nah inilah yang disebutkan matahari li sukun Mat asli bertemu dengan wabarakatuh Contoh yang kedua ada Ada domah dengan wabarakatuh Ada domah dengan wabarakatuh Kemudian ada domah dengan wabarakatuh Kemudian ada domah dengan wabarakatuh Maka itu harus dibaca sukun Yang ketiga Ada domah dengan wabarakatuh Ada domah dengan wabarakatuh Kemudian ada hulup yang berharangka dan bertemu dengan wabarakatuh Maka itulah yang disebut dengan ma'arif li sukun Cara membacanya bisa dua harangka Bisa empat harangka dan bisa enam harangka Dua harangka itu adalah dengan cepat bacanya Kemudian empat harangka adalah dengan sedang Dan enam harangka adalah dengan lama Itulah pembahasan pada materi kita pada hari ini Yaitu tentang matahari li sukun Semoga anak-anak sekalian bisa memahaminya Demikian, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh